Hari ini akan membawakan presentasi kasus mengenai Cornell Perforation Management with Amnionetic Membrane Transplant. Untuk selanjutnya saya akan membawakan dalam bahasa Indonesia sepertama dengan presentasi kasusnya terlebih dahulu. Jadi merupakan pasien, wanita 43 tahun yang datang ke IGDRH-CM dengan keluhan, adanya nyeri dan juga penurunan lapang pandang pada mata kiri sejak 2 minggu sebelum datang ke IGD. Keluhannya ini mulai dirasakan 5 minggu sebelum datang ke RSCM dengan histerik jika pasien memiliki riwayat katarak surgery di mata kirinya yang dilakukan di 19 Januari di Bakti Husada dan setelah operasi dirasakan tidak ada perbaikan dalam penglihatan dan dirasakan masih buram. Ditambah dengan adanya keluhan berair. Lalu untuk keluhan mata merah ini tidak ada, ini ada dan tidak hilang sejak setelah operasi dan pasien pun cukup rutin datang untuk visit post operatif ke rumah sakit tersebut. Lalu 2 minggu sebelum ke RSCM, pasien juga selanjutnya mengeluhkan adanya nyeri dan juga penglihatan buram masih ada dari mata sebelah kirinya. Pasien merasakan juga adanya matanya mengganjal dan juga dirasakan seperti ada yang menggesek ke arah bola matanya. Ditanyakan juga pasien memiliki riwayat mengucuk atau menggosok-gosok mata lalu juga dikatakan adanya discharge atau kotoran mata yang keluar dari mata sebelah kirinya. Pasien pun tidak menyadari bahwa pasien ini ada riwayat kelilipan atau kemasukan benya asing ataupun juga adanya riwayat trauma pada mata sebelah kirinya. Lalu satu minggu sebelum datang ke RSCM, pasien keluarganya menyadari bahwa di mata sebelah kiri ini tampak mulai ada bercak-bercak keputian pada hitam bola matanya. Lalu pasien datang di IGD dengan keluhan yang masih sama yaitu adanya penurunan penglihatan dan juga nyari. Dan untuk medical history sebelumnya, pasien menggunakan kaca mata sudah sejak dua tahun yang lalu. Tidak ada riwayat pasien meneteskan mata dengan herbal, tetes-tetes herbal. Dan tidak ada penyakit sistemik, pasien memiliki alergi obat omeprazole dan juga ikan. Dan biasanya kalau misalkan terinduksi untuk alerginya, pasien merasakan adanya kemerahan pada matanya. Lalu saat datang, pertama kali untuk mata sebelah kanan ini dalam kondisi normal. Dan untuk mata kiri yang dikeluhkan, visusnya 1 per 60 dan tidak terkoreksi dengan pinhole. Lalu TIO tidak dilakukan. Di tampak dari palpebradi ini ada edema dan ada spasma yang minimal. Di bagian konjunktiva juga terdapat adanya injeksi dari seliar dan injeksi dari konjunktiva. Kita lihat di sini di kornea, korneanya edem. Di seluruh lapang bandang di lapang kornea, dengan adanya desemetful. Lalu juga terdapat adanya defek kornea di area paracentral inferior dengan ukuran diameternya 1x1 mm. Dan untuk ketebalan defeknya ini hampir keseluruhan dari stroma. Terdapat di sini adanya kecoklatan atau iris pigment. Dan saat di staining positif, namun sudah tidak ada sedel ataupun sedel negatif. Tidak terdapat infiltrate di sekitar defeknya dan sensibilitasnya masih baik. Lalu untuk COA-nya, kita lihat di sini dalam slit jika COA-nya ini sudah flat. Dan karena flat tidak bisa mengevaluasi apakah ada sel ataupun flare. Untuk iris dan pupillate kita tampak di sini dilated. Dan juga IOL-nya ini attach ke endotel dari kornea. Untuk bagian belakang agak sulit untuk dinilai ataupun dievaluasi. Sehingga saat pertama datang pasien diases sebagai perforasi kornea dari mata sebelah kiri. Akibat riwayat dicurigai adanya korpus alienum. Dengan pseudofakia dari mata kiri, decompensated endotel mata kiri, dan similis timatur katarak mata kanan. Sehingga direncanakan segera untuk dilakukan amniotic membrane transplantation mata kiri dengan lokal anestesi dan pemberian obat. Yaitu levofluxacin oral, levofluxacin airdrop, dan juga atropin sulfat. Tiga kali sehari mata kiri. Berikut adalah foto dari intraoperatifnya. Jadi kita lihat di sini yang pertama adalah dilakukan terlebih dahulu depitilisasi di sekitar defek kornea. Dan kita tampak di sini defeknya size-nya 1x1. Lalu dilakukan penjahitan terlebih dahulu. Lalu diberikan AMT atau filling di defeknya. Lalu di cover dengan amnion dan dilakukan penjahitan di sekitar amnion atau fiksasi di sekitarnya. Lalu setelahnya ditutup dengan bandage contact lens dan diberikan obat antibiotik topikal, antibiotik oral, lalu atropin sulfat dan asam efrenamat ataupun analgetik IKA diperlukan. Berikut adalah hasil dari pos operatif hari pertamanya. Karena pasien ini terkonfirmasi positif sehingga dilakukan rawat inap di gedung isolasi COVID-19. Sehingga tidak dilakukan pemeriksaan mikro. Untuk pemeriksaan makronya, visus ini 1.300. Proyeksi baik dengan tekanan bola matanya 15. Dan untuk Pak Puber juga masih terdapat edema spasme. Konjunktivanya pun masih terdapat injeksi ciliak dan juga konjunktiva. Jika tampak dari makro, korneanya ini edem dengan adanya AMT. Dan terdapat multiple nilon sutur di sekitarnya dan tercover oleh bandage lens yang masih terdapat di sentral. Untuk periksaan makro, kesan bagian dalam ini, bagian sentral ini dalam, bagian perifernya ini flat. Dan tampak adanya bubble di superior. Untuk lensa masih kita bisa lihat yaitu IOL. Lalu untuk matas belakarnya dalam matas normal. Lalu selanjutnya pasien sudah terkonfirmasi negatif untuk COVID-nya. Dan dapat visit kembali atau follow-up kembali ke poli. Ini merupakan post operatif hari ke-7. Hari ke-7, visus pasien menjadi singapur 60. Lalu TO-nya 6. Dan kita tampak di sini, Pak Pubernya edem dan spasme. Lalu konjunktivanya, di sini ada injeksi konjunktiva dan injeksi ciliar. Dan tampak di sini, di kornea, tercover oleh bandage lens. Kornea masih edema. Dan tampak masih adanya defek di paracentral inferior. Dan terdapat, jika kita lihat, di sini masih terdapat adanya AMT yang menutupi atau mengisi si defeknya tersebut. Dan tercover masih dengan AMT. Dan terdapat multiple nilon sutur. Namun, jika kita lihat dari COA-nya, ini hampir semuanya flat. Dan bagian irisnya juga menyentuh endotel dan juga ayolnya pun juga menyentuh endotel dari kornea. Sehingga diputuskan di saat pasien post operatif di hari ke-7 ini untuk dilakukan kembali reformasi COA dan AMT dan menggunakan tisu adesive glue. Atau dipilih yaitu cyanocrylate glue segera. Dan berikut adalah untuk video dari intraoperatif atau operasi yang kedua. Di sini pertama, ini dilakukan oleh DPJP, yaitu pertama dilakukan depitalisasi terlebih dahulu dan juga removal dari seluruh AMT yang sudah dipakai sebelumnya, lalu dibersihkan. Di sini juga tampak jika dilakukan pembentukan atau reformasi COA dengan menggunakan fisko untuk mengisi COA-nya terlebih dahulu. Sehingga di saat kita akan menempelkan gluenya, itu tidak akan menempel ke jaringan intraokular. Di sini juga dilihat. Setelah di depitalisasi, lalu dicoba untuk filling dengan menggunakan AMT, dry AMT yang di sini digunakan. Dan ini dilipat, lalu dilakukan penempelan di area defeknya tersebut. Namun di sini mengalami kesulitan karena basah, jadi AMT-nya saat direposisikan untuk memastikan ada di defeknya, ini ketarik kembali. Lalu dicoba lagi percobaan yang kedua, masih kita lihat jika di sini surface-nya juga masih basah. dicoba ditempelkan kembali, namun tidak tertempel dengan baik. Akhirnya dilakukan penjahitan dahulu dengan menggunakan nilon continuous sutur di bagian bawah defeknya. Sehingga diharapkan nanti AMT-nya ini bisa ter... Pertama, ini bisa mengurangi keluarnya cairan dari COA, lalu juga nanti bagian AMT-nya juga bisa mengisi defek dengan baik. Lalu dicoba kembali. Ini dilakukan kembali, ini percobaan menempelkan kembali AMT-nya. Lalu setelahnya mulai meneteskan dari Ciano Acrylate Glue di sekitar AMT-nya. Dan perlahan-lahan direposisikan juga. setelah yakin dan setelah Ciano Acrylate Glue-nya ini menutupi keseluruhan dari defek dan juga AMT yang sudah diisi ke defek tersebut. Lalu supaya surface-nya halus, maka digunting sisa-sisanya, ujung-ujungnya. Lalu dilakukan reformasi COA kembali, memastikan bahwa tidak ada iris yang menempel ke endotel. Lalu pastikan tidak ada leak juga dari surface yang sudah kita seal. di sini beberapa kali dikeringkan, jadi supaya untuk memudahkan penempelan dan adesi dan juga adesi dan penempelan dari gluenya tersebut. Oke, selanjutnya ditutup oleh, lalu dibuat bubble dan akhirnya ditutup dengan bandage contact lens. Oke, kita lanjut. Terapi yang diberikan pada pasien yaitu sama seperti sebelumnya, namun ditambahkan dengan timolol maleat, 2x1 mata kiri, acetazolamid, 2x250 mg untuk 3 hari. Berikut adalah post operatif dari operasi yang kedua. Pada hari pertama, kita lihat di sini visus pasien sepertiga ratus proyeksi baik dengan tekanan bola mata, TIO 10, namun kita bisa lihat pada gambar, jika pada cordenya ini bandage contact lens dan juga AMT-nya ini disloach atau bergeser ke arah temporal. Dan terdapat masih ada continuous sutur di area dari defect-nya tersebut. Ditampakkan dari slit untuk COA-nya di sini, di bagian perifernya flat, namun untuk bagian sentralnya sudah mulai terbentuk. VH1. Lalu pasien berikutnya kontrol kembali di hari keempat, di observasi dengan terapi yang sama, dan datang di hari keempat, ini visus per 300 dengan TIO 7. Lalu juga di corneanya di sini, kita bisa lihat jika AMT-nya sudah tidak ada, namun kontak lens-nya sudah berada di area sentral. Dan kita lihat dari slit, untuk di bagian perifer, kita mulai lihat ada terbentuknya COA-VH1, dan di sentral juga masih ada VH1 seperti saat hari pertama. Kita ke diskusi. Jadi, untuk karakteristik dari AMT sendiri, AMT ini merupakan part dari placenta, di mana diambil dari bagian dalam dari placenta tersebut. Dan ini terdiri dari beberapa layer, yang paling atasnya itu ada epithelial layer, lalu di sini basement layer, dan terdapat stromal extrasolar matrix, yang dibagi menjadi compact layer, dan juga fibroblast layer, dan terdapat di sini spongy layer, dan juga di sini korion. Ketebalannya sendiri untuk amnion membran human ini, ini merupakan 20 sampai 500 mikrometer. Untuk area compact layer dan fibroblast layer, di sini layer tersebut memiliki kemampuan untuk mensekresi cell atau terdapat cells. Cells-nya yaitu jika dari bagian epithel ini ada amniotic stem cells, dan untuk di bagian stromal stressolar matrix ini terdapat cells yaitu AMSC atau amniotic mesenchymal stromal cells. Di mana kedua cell-cell ini nantinya dia memiliki kemampuan untuk meregulasi dari perkembangan embryo, dan juga menyediakan ataupun menghasilkan sitokin-sitokin dan juga growth factor, yang di mana nantinya bisa membantu untuk pembuatan dari extracellular matrix. Lalu di karakteristiknya yang lain pun, juga dari amnion membrane ini memiliki kemampuan untuk anti-angiogenik, karena terdapat adanya kolagen, lalu angiogenesis, anti-inflammatory juga, lalu regenerasi, antibakterial, dan juga antifibrotik. Dan di sini saya mau menjelaskan, kita bisa lihat di sini basement membrane ini merupakan player yang paling kuat di sini, dan di sini terdapat adanya banyak kolagen tipe 4 dan juga tipe 7. Dan di sini dia memiliki kemampuan di mana secara histokemical dia mirip dengan konjunktiva. Dan dia memiliki kemampuan untuk growth atau pertumbuhan dari progenitor cells, sehingga dia baik atau ideal untuk menjadi suatu substrate function. Dan lalu di bagian compact layer dan fibroblast layer ini, dia juga merupakan di sini juga banyak sekali adanya growth factor, dan juga di sini bisa memiliki banyak fungsi selain cell-cell yang tadi sudah disebutkan, memiliki fungsi untuk proliferasi atau untuk proliferasi dari growth-growth factor, dan juga bisa mensupres atau menekan adanya inflamasi. jika kita melakukan penempelan dengan ANT, dan juga bisa di sini memiliki fungsi untuk mencegah adanya skaring, dan juga neovaskularisasi, dan juga fibrosis. Mekanisme aksinya untuk amnion membrane sendiri, dia ini memiliki A3, yaitu di mana basement membrane-nya, itu yang sudah sebutkan secara histochemistry itu sama seperti konjunctiva, sehingga bisa mempercepat atau membantu pertumbuhan epithelial cells, limbal stem cells, dan juga untuk cells di cornea. lalu juga memiliki sifat clonogenicity, di mana dia bisa membantu diferensiasi dari goblet cells, ataupun non-goblet cells, dan juga bisa mengurangi adanya proses inflamasi. Lalu juga di area stromalnya, jadi AMT tersebut dapat menekan myofibroblast, yang nanti akan terdiferensiasi menjadi normal fibroblast, sehingga nantinya bisa mengurangi scar, dan juga formasi dari vaskular. Lalu di bidang ophthalmologi sendiri, untuk AMT ini memiliki fungsi secara general ada tiga, yaitu sebagai substrat untuk membantu pertumbuhan cells-cell epithel. Lalu juga memiliki kemampuan untuk menjadi tectonic support pada kasus-kasus adanya perforasi, contohnya pada cornea ataupun sclera, dan juga dia dapat meng-cover area yang luas untuk jika adanya defect epithel pada cornea dan juga konjungtiva. Berikut adalah beberapa dari penyakit yang bisa kita gunakan, AMT, untuk membantu penyembuhannya. Namun di sini saya akan lebih menekankan pada perforasi cornea. Sekilas tentang kita mengetahui ada beberapa macam dari amniotic membrane. Dan di sini terdapat beberapa metode di mana amniotic membrane ini di-preservation. Yaitu ada enam, ada heat dried amniotic membrane, ada air dried amniotic membrane, ada lipolized amniotic membrane, atau freeze drive, lalu ada yang di-preservation, atau di-preservation dalam cold glycerol, lalu cryopreserve amniotic membrane, dan juga antibiotic impregnated amniotic membrane. Yang saya bold ini merupakan teknik preservation yang paling sering dilakukan. Untuk, ada catatan, untuk lipolization sendiri, dan juga air drying amniotic membrane, ini biasanya diikuti atau dilanjutkan dengan sterilisasi dengan menggunakan gamma radiation. Dan untuk graf ini, untuk amniotic membrane ini, biasanya langsung dapat digunakan, namun untuk glycerol preserve membrane ini membutuhkan waktu setidaknya kita diamkan dulu di room temperature dan dicuci setidaknya dalam waktu kurang lebih 1 jam. Dan berikut adalah contoh-contoh gambar dari hasil dari preservation-nya. Ini yang A merupakan fresh dari amniotic membrane, yang ini cryopreserve, dan ini merupakan lipofilized, dan juga yang ini deselores atau lipofilized. Berikut adalah tekniknya. Jadi, untuk amniotic membrane ini memiliki beberapa teknik untuk memperbaiki atau membantu penyembuhan, yaitu pertama, inlay atau graf. Jadi, sebagai graf. Di sini, untuk inlay sendiri, untuk AMT-nya, ini dilakukan filling pada defeknya. Biasanya, untuk single layer graf inlay ditujukan pada shallow stromal defect. Jadi, defek pada stroma yang masih dangkal. Biasanya, setelahnya, nanti kita lakukan fiksasi dengan menggunakan nilon 10-0, jahitan interrupted, dan nantinya akan dibutuhkan untuk removal dari suturnya tersebut. Dan biasanya, untuk penjahitannya sendiri pun, juga kita harus penjahitan dari nilonnya sendiri, kita lakukan nanti simpulnya di luar, dan karena di luar dan kita tidak masukkan, maka kita harus potong sisa dari benangnya tersebut sependek mungkin. Dan nantinya kita harapkan di sini nanti ter-fill dari epitel-epitel cornea, dari host-nya ini akan mengisi dari si, atau menggantikan dari si AMT-nya tersebut. Lalu, kalau misalkan untuk overlay atau yang patch, untuk ini digunakan pada kondisi di mana adanya defek epitel yang tidak healing, atau yang lama tidak healing. Ataupun juga pada kondisi-kondisi adanya defek pada stroma yang lebih dangkal lagi atau lebih superficial lagi. Dan biasanya di sini orientasinya kita lakukan dengan kondisi basement membrannya di facing down. Dan untuk selanjutnya ini juga dilakukan penjahitan di sekitar amion membrannya dari limbus ke limbus. Jadi, biasanya kalau overlay atau yang patch ini kita lakukan pemberian dari AMT-nya ini melebihi dari defeknya, jadi melebihi dari corneanya, lalu nanti kita fiksasi dengan menggunakan benang nylon di area limbus. Nanti kita harapkan jika epitel-nya sendiri tumbuh di bawah dari AMT-nya. Jadi, di sini harus juga kita tutup dan di sini kita mengharapkan jika amion membrannya berfungsi sebagai natural contact lens. Nanti dia akan ter-dissolve dalam beberapa minggu. Lalu, metode yang lainnya adalah sandwich. Jadi, dia dilakukan filling dengan filling pada defeknya, lalu ditutup kembali di atasnya dengan menggunakan AMT yang tidak dilakukan, yang layer dari AMT. Jadi, di sini kalau sandwich, kita membutuhkan beberapa graph dan juga patch. Biasanya digunakan pada kondisi corneal ulcer dengan epitel yang tidak stabil ataupun juga pada ulceratif bulus keratopati ataupun juga pada ulceratif herpeti keratopatis dengan adanya endothel decompensation. Jadi, di sini kita lakukan pengisian terlebih dahulu, filling dulu dengan inlay, lalu topnya diberikan patch. Nanti kita harapkan jika epitelnya ini bisa tumbuh atau grow di bawah patch-nya, namun di atas dari graph-nya, di area sini. Lalu, di sini yang saya ingin tunjukkan adalah orientasi dari amnion membran transparan ini penting untuk kita ketahui. Jadi, di sini ada disebut dengan stromal side up. Jadi, kalau untuk stromal side up sendiri, di mana ini merupakan stromal side up. Jadi, epitelnya itu yang menghadap ke host dan stromal aim-nya yang menghadap ke cornea. Jadi, yang ini merupakan stromal side up. Maaf, epitelial side up. Jadi, ini merupakan epitelial side up. Dan di sini tujuannya adalah jika untuk epitelial side up, jadi yang stromal yang menempel di cornea host, kita mengharapkan adanya corneal dan konjungtiva dari epitelial cells-nya ini akan terdapat tumbuh sehingga membantu atau mempercepat re-epitelialisasi dari epitel host. Sedangkan untuk yang epitelial side down, di sini epitelialnya menempel ke cornea, jadi yang di atas stroma yang menghadap ke arah lid. Ini kita harapkan karena dia banyak fungsi dari anti-inflammatory. Jadi, kita harapkan di sini untuk membantu mengurangi inflamasi. Dan untuk membedakan, di sini adalah untuk membedakan manakah yang epitelial ataupun manakah yang stroma. Jadi, untuk yang epitelial side ini tampakannya itu adalah smooth, halus dan juga mengkilat. Sedangkan untuk yang stromal side itu tampakannya adalah lengket dan seperti gelatin. Jadi, kita bisa mengetahuinya dengan cara dengan menggunakan sponge. Lalu, kita tempelkan. Jika menempel seperti ini, ini merupakan area stromanya. Ya, jadi bagaimana untuk persiapan dan juga prosedur dari anti dengan menggunakan penjahitan. Jadi, yang kita siapkan pastinya ada mikroskop, lalu steril dengan iodine, dan alat-alat yang lain yang kita perlukan untuk disiapkan, yaitu adalah eyelid speculum, surgical scissors, lalu needle holder, tying, tooth forcep, non-tooth forcep, kaliper, bandage contact also juga harus disiapkan, BSS, surgical gown, dan juga beberapa benang, yaitu nylon 11.0 bisa, ataupun 10.0, ataupun juga vitro 10.0, ataupun 9.0. Lalu, setelah kita lakukan anestesi, lalu kita draping, dan juga kita lakukan sterilisasi pada area matanya, pertama, kita siapkan dulu amnion membrannya. Yang di sini saya sebutkan, yaitu dengan cryopreserve amnion membran, jadi kita pisahkan amnion membrannya dari nitrocellulose papernya dengan menggunakan dua forcep, lalu kita pegang dari ujung-ujung keduanya, dan kita minta asisten untuk membantu melepaskan si kertas tersebut dengan amnionnya. Jadi jangan lupa, untuk stromal itu merupakan sticky side-nya yang biasanya menempel pada kertasnya, namun kita bisa recheck kembali dengan menggunakan surgical spoon. dan di sini seperti sebelumnya dijelaskan, jika amnion membran bisa menjadi suatu graph ataupun patch untuk yang graph sendiri, nanti metodenya yaitu kita buat, nanti kita gunting amnion membrannya pada small-small pieces atau pada potongan-potongan kecil, nanti kita fill, kita isi ke defeknya. Dan di sini, untuk graph, orientasinya ini tidak penting untuk mengisi si filling-nya itu. Lalu, jadi tidak penting mana yang side-up, stromal side-up ataupun epithelial side-up. Jadi bisa kita langsung isi saja. Lalu di atasnya kita tutup kembali dengan amnion membran yang lebih besar sebagai patch. Dan di sini disarankan untuk epithelial side-up. Selanjutnya baru kita jahit bagiannya dengan menggunakan nilon 10-0 dengan interrupted atau continuous. jika ada untuk patch, nantinya kita setelah kita pisahkan amnionnya, nanti kita lakukan penampilan dengan epithelial side-down ataupun up di area corneal surface sampai dia menutupi atau meng-cover dari area yang defek. Nanti selanjutnya kita secure dengan menggunakan penjahitan fikir ataupun nilon 10-0 dan dijahitkan secara paralel di area limbus. Dan biasanya kita mulai dengan penjahitan di jam 6 atau jam 12 terlebih dahulu dan nanti semua jahitannya not-nya tidak dimasukkan. Selanjutnya kita gunting kita rapikan kembali kelebihan dari amnionnya dan ditaruh BCL di atasnya. Dan berikut adalah ilustrasi bagaimana tampakan dari sutur tekniknya. Ini merupakan jika dia menjadi graph ataupun jadi inlay. Jadi di sini kita lihat yang hijau ini merupakan merupakan AMT yang ditaruh di defeknya di feeling defeknya. Lalu selanjutnya di cover dengan menggunakan patch dari AMT-nya. lalu dilakukan penjahitan. Dan di sini merupakan yang sebagai patch. Ini merupakan defeknya. Lalu yang krem ini merupakan AMT-nya lalu dilakukan penjahitan di sekitarnya. Jika patch. Dan yang ini combine. Jadi kalau yang combine sendiri inlay dan overlay sama yang seperti ini. Jadi setelahnya kita defek kita tutup lagi. di sini dengan metode sandwich. Jadi setelah kita filling kita jahit lalu kita tambah lagi menutupi keseluruhan kornea dan kita jahit di sekitar limus. Untuk selanjutnya kita masuk ke dalam manajemen dari berbagai macam pilihan manajemen untuk perforasi kornea. Itu tekniknya ada beberapa macam. Yaitu ada tisuh adesif konjunktif alfab amniotic membran transpan dan juga tenon patch graft dan juga kratoplasti. Untuk tisuh adesif tersendiri ini ada dua macam tipe yang tersedia yaitu ada cyanoacrylate blue itu merupakan sintesis dan fibrin blue merupakan produk biologik yang dimana terdapat fibrinogen dan trombin di dalamnya. Indikasi untuk tisuh adesif ini adalah untuk corneal defect dengan ukuran kurang dari 3 mm dalam diameternya. Dan untuk cyanoacrylate blue disarankan dia untuk perforasi atau untuk defect cornea yang berada jauh dari limbus. Karena jika cyanoacrylate blue ini menempel dengan area konjunktiva dari jurnal yang saya baca dia bisa membuat adesif kurang baik. Lalu selanjutnya juga konjunktiva flaps dimana konjunktiva flaps ini juga untuk indikasinya untuk indolen non-healing corneal ulcer dan juga impending perforation lalu AMT disini AMT itu jika graph untuk small perforation ataupun ada cornea-cornea melting ataupun thinning. Jadi ini disarankan untuk AMT itu perforasi yang sentral dan jika dari beberapa jurnal untuk multilayer AMT ini efektif untuk mengatasi perforasi cornea dengan diameter kurang dari 1,5 mm dan jika dikombinasikan dengan fibrin blue bisa mengatasi defek sampai diameter 3 mm dan untuk multilayer dan ditambahkan dengan multilayer ditambahkan dengan fibrin blue juga bisa mengatasi defek lebih dari 3 mm untuk tenon patch graph ini bisa untuk defek kurang dari 6 mm diameter dan untuk retopasi untuk yang lebih besarnya lagi lalu selanjutnya sekarang terdapat metode yang lebih advance yaitu shooterless AMT jadi kita tidak menggunakan fixasi dengan jahitan nilon namun kita bisa menggunakan tisu adesif menggambungkan AMT dengan tisu adesif dan disini untuk shooter fixation itu karena dapat membuat pengerjaan dari patchnya itu lebih lama makan waktu dan prosesnya agak cukup menyulitkan bisa menyebabkan iritasi pada kornea ataupun scarring lalu juga bisa menyebabkan graft loss karena membrannya ini menyusut dan membutuhkan berikutnya untuk di-remove lalu untuk advantage dari sutureless AMT sendiri ini jadi mempercepat dari surgical timenya dan pasien juga merasa lebih nyaman post-operatifnya karena berkurang inflamasinya dan untuk iritasi karena suturnya juga lebih berkurang dan ataupun tidak ada dan ini tidak membutuhkan adanya removal dari jahitan dan recovery-nya pun juga lebih cepat namun ada disadvantage atau kerugiannya yaitu harganya cukup mahal untuk tissue glue-nya sendiri dan afabilitasnya juga terkadang tidak selalu ada dan untuk glue membran ini sebenarnya tidak terlalu secure seperti yang dijahit dan berikut adalah perbedaan antara tissue adhesive cyanoacrylate glue dan fibrin glue indikasinya sama untuk defek kurang dari 3 mm untuk mekanisme aksinya cyanoacrylate glue sendiri dia nantinya akan terjadi polymerization jika dia kontak dengan air ataupun basa lemah nanti selanjutnya dia akan mengeras dan disini sangat penting untuk adanya kita jaga kondisinya kering untuk polymerization yang optimal dari ikatan-ikatan kimianya yaitu butul derivatif dan dia kita membutuhkan setidaknya bondingnya ini sekitar peaknya 2 menit sedangkan untuk fibrin glue sendiri aksinya itu adalah dia terdapat trombin dan fibrin fibrinogen jadi nanti trombinnya ini terkatalisasi dan mengkonversi fibrinogen menjadi fibrin sehingga terjadilah koagulasi dan terbentuklah hemostatic plug keuntungan dari sianoacrilat glue sendiri adalah dia memiliki sifat bakteriostatik jadi dia memiliki kemampuan untuk melawan gram positif organism dan dia juga untuk healnya penahannya juga cukup kuat sedangkan untuk fibrin glue dia healingnya lebih cepat dan kejadian untuk stromal inflammation ataupun necrosis dari jaringan ini minimal untuk disadvantage-nya dari sianoacrilat glue dia dapat menginduksi inflamasi dari kornea dan juga neovaskularisasi lalu bisa pasien merasakan adanya foreign sensation dan bisa terjadi adanya necrosis jaringan tisu dan histotoxicity untuk fibrin glue disadvantage-nya atau kerugiannya jadi dia membutuhkan waktu lebih lama untuk menjadikan atau formasi dari adhesive plug-nya dan dia degradasinya lebih cepat dibandingkan sianoacrilat glue dan tidak memiliki antibakterial properties dan karena dia merupakan biologik jadi dari bovine derived products jadi bisa men-transmit bakteri ataupun virus dan bagaimana cara pengerjaannya prosedurnya secara singkat jadi untuk sianoacrilat glue dan fibrin glue sendiri kita pastikan area atau jaringannya ini sudah terdepitalisasi atau sudah dibuang di sekitar area-area yang perforasi kurang lebih 1-2 mm dari epithelium lalu setelah di debris demen kita harus pastikan jika area ini kering sehingga bisa menempel dengan baik untuk sianoacrilat glue sendiri ada direct application ataupun patch technique untuk direct application jadi kita langsung menetaskan ke defek nya jadi nanti sianoacrilat glue ini diinjeksikan ke area perforasi dengan menggunakan string 1 mm lalu gluenya nanti bisa kita teteskan dengan menggunakan bantuan needle 20G dan sebelumnya kita drop ke cornel sebelumnya bisa juga kita sebelum dilakukan juga bisa kita teteskan dengan menggunakan 27G atau 30G lalu nanti setelah terjadinya kita tunggu kurang lebih 2 menit kita cek kliknya apakah ada masih ada kebocoran atau tidak jika sudah cukup atau sudah tersil maka kita tutup dengan bandage kotak lens dan ada juga untuk patch technique disini kita dengan bantuan plastic disc jadi kita siapkan juga plastic disc nya dari steril plastic surgical drip biasanya menggunakan 3-4 mm dermatological punch lalu plastic disc nya sendiri ini nanti akan diteteskan glue di atasnya lalu ditutup di area cornea perforasi yang sudah kering dan setelahnya tidak ada leak atau kebocoran kita tutup kembali dengan bandage contact lens sedangkan untuk fibrin glue fibrin glue sendiri ini memiliki 2 komponen fibrinogen dan trombin jadi dimana disini satu-satu akan kita drop secara simultan ada area perforasinya jadi biasanya satu drop setiap kita teteskan satu drop kita dengan menggunakan 2 dari strix 2 mm dengan needle 26G dilakukan perforasi atau hanya defect aja ya defect dok perforasi oh dok izin kalau ini perforasi sih dok yang saya ambil dari jurnalnya ini nebus sampai tercember seharusnya kalau misalkan pada kasus yang ada iris entrapment itu kita harus lakukan dulu pemisahan iris dan endotel cornea dengan bisa menggunakan fiskoelastik ataupun dengan air bubble di sini at the site of perforasi dok belum pernah dengar belum pernah pakai Vibranogen untuk asus yang perforasi kalau untuk yang defect kita bisa pakai selanjutnya kita tunggu 2-3 menit nanti akan terbentuk seperti gel gel putih lalu nanti selanjutnya kita setelah dilakukan aplikasi dari Vibran Glue ini biasanya kita tambahkan kembali beberapa tetes untuk memperkuat dari aplaknya atau atau si Vibran Glue nya sendiri berikut saya ada beberapa video di sini Vibran Glue untuk perforasi Cornell Alcer dok mungkin bisa teman-teman juga lihat jadi seperti yang sebelumnya disebutkan jika terdapat dari Vibran Glue itu ada 2 komponen yaitu Vibran dan juga Vibranogen dan juga Trombin jadi kita lakukan di sini persiapan pemisahan Lalu setelahnya kita ambil dari Vial nya dengan menggunakan split satu di sini berikutnya yang Vibranogen kalau di video ini sepertinya untuk middle nya sudah disediakan dari dari pabriknya sendiri disini ada string spongers setelah oke setelah sudah selanjutnya untuk disini kita bisa lihat jika disini irisnya pun terjepit di kasus di kasus lalu Vibran glu nya diteteskan satu persatu terlebih dahulu sebelum dilakukan patch atau di cover dengan amt setelah di tetes Vibran glu lalu disini metodenya bukan bukan yang filling inlay tapi ini multi layer jadi tidak ada yang di roll lalu dimasukkan ke dalam defeknya satu persatu multi layer ditambahkan di atas defeknya lalu di cover kembali dengan amt yang lebih besar lalu ditutup dengan contact lens berikut saya juga ada video untuk cyanocrylate glue untuk cara penggunaannya jadi kita pastikan kering areanya setelah terdepitalisasi disini kita juga lihat ada air shadowing lalu kita aplikasi ini untuk akril menggunakan bantuan dan juga ujung dari sponsnya jadi bukan yang direct langsung kita teteskan ke area perforasinya lalu lalu setelahnya pastikan shield dan ditutup dengan contact selanjutnya selanjutnya juga kita trimming supaya membentuk surface yang smooth atau halus oke jadi ini ada suatu jurnal yang membandingkan antara fibrin glue dengan cyanocrylate jadi ini dua-duanya efektif untuk perforasi cornea sampai diameter 3 mm dan untuk post operatif treatmentnya untuk yang sutur ini jahitan akan dan juga kontak akan kita lepas tidaknya 2-4 minggu post operatif treatmentnya umumnya kita menggunakan antibiotik eyedrop namun pada kasus dengan menggunakan cyanocrylate kita berikan juga quospresan seperti pada kasus yang kita sebelumnya komplikasi dari pengguna MT sendiri bisa menjadi sutur granuloma lalu juga lalu bisa terbentuk infeksi rekurrensi ataupun grafnya sleep age ya terima kasih mohon masukan dan arahan dok belom kedengeran ya terima kasih dapet kita sekarang kita akan mendiskusinya sedangkan ada pertanyaan dari teman-teman yang lain silahkan selamat pagi dokter izin dengan Reno terima kasih atas kesempatannya terima kasih atas presentasinya Kak Wita ini sangat lengkap ya mungkin mau tanya aja dari segi keamanannya dengan IMT ini kan dia sebenarnya suatu benda asing juga yang kita implant gitu ya apakah dia juga bisa memiliki memiliki risiko terjadi reaksi penolakan sejenis rejection atau enggak minimal peradangan yang paradoksikal dengan harapannya kita buat patching tapi malah dia justru bikin melting yang lebih banyak gitu mungkin ada perbedaan juga apakah misalnya pakai IMT atau wet IMT ada perbedaan dari safety-nya tersebut terima kasih terima kasih banyak dokter Rino atas pertanyaannya jadi ini yang pertama dengan apakah ada resiko dari rejeksi dari IMT sendiri dari apa yang saya baca memang IMT sendiri ini kan juga merupakan suatu benda asing maksudnya kayak halograf jadi dari orang lain lalu diberikan ke orang lain lagi jadi kalau misalkan dari yang saya baca amnion membran sendiri ini tidak memiliki properti seperti HLA ataupun komponen-komponen yang biasanya ada pada kornea sehingga jika tidak cocok ataupun tidak match bisa menyebabkan rejeksi di amnion sendiri ini tidak ada properti tersebut jadi sehingga untuk resiko direjek ataupun penolakan jika sudah dilakukan patch ataupun graft itu tidak ada mungkin kalau misalkan bisa terbentuk itu adalah infeksi jadi kalau misalkan untuk pertanyaan yang kedua manakah yang lebih baik antara fresh AMT ataupun dry dari yang saya baca pun untuk beberapa metode preservasinya sendiri ini tidak ada mana yang lebih baik maksudnya tidak ada mana yang lebih superior antara berbagai macam tipe dari preservation dari AMT tersebut walaupun memang jika dilakukan dengan sterilisasi dengan menggunakan gamma ataupun dengan menggunakan vacuum memang ada beberapa biologic properties yang hilang namun tidak membuat jadi itu hilang banyak jadi tidak membuat efeknya berkurang seperti itu jadi perbandingannya sih perbandingannya antara satu tipe amion dengan tipe yang lain untuk efeknya sama saja itu yang saya baca jadi kalau misalkan tambahannya jika memang ada fresh dan juga ada dry mungkin kembali lagi kalau misalkan untuk yang fresh itu kan dia untuk kita harus memastikan expired datenya jadi untuk storage period itu kan tidak bisa lama seperti yang dry jadi saya lebih memilih jika pribadi tersedia dua tersebut saya akan memilih untuk yang dry dibandingkan dengan yang fresh namun dari yang saya baca di literatur semua preservasi tipenya dan hasil IMT-nya fungsinya dan result-nya sama terima kasih mohon masukannya jadi kalau yang membuat failure itu kan projection biasanya protein ada pada inti sel kalau IMT ini kita sih hanya memanfaatkan membran basalnya jadi jaringan kolagen jaringan ikat itu minim akan protein walaupun memang bisa saja ada rejeksi alasan lain kenapa jarang terjadi rejeksi pada IMT adalah rejeksi yang terjadi pada donor koronel itu kan biasanya hypersensitivitas jipe 4 jadi tidak langsung kita tempel langsung reaksi jadi membutuhkan waktu delay type sedangkan amnion ini umurnya pendek dia 2 minggu sudah apoptosis maksimal 2 minggu jadi tidak ada waktu untuk dia mengalami suatu episode di light type sensitivity bisa terjadi kalau memang ada second graph jadi sudah di IMT kemudian kita IMT lagi itu juga dari donor yang sama baru terjadi kalau donor beda biasanya jarang karena hubungannya HLA beda-beda dan dia sebagian besar akan mati sendiri apoptosis jadi memang tidak bertahan lama dan itu sebabnya rejeksinya hampir tidak ada dari yang Dr. Rio Dr. Eki ada tambahan itu ya tentang masa rejeksi dan rejeksi IMT ya biasanya rejeksi itu kan kalau apa namanya tadi ya kalau yang berbeda butuh graph yang lama di sana dan akhirnya muncul rejeksi jadi di graph itu pun selama kita pakai steroid biasanya untuk di awal-awal itu belum muncul kita pakai steroid tadi kan dia tidak tidak tahan lama 2 minggu sudah hilang kita juga pakainya tidak sebesar dan setahan lama dari kornea sehingga jadinya resiko itu sudah tidak ada dan setahun ada rejeksi pun tidak masalah karena kornea itu yang jadi masalah itu kan rejeksi itu terperusaha endotel kalau dia ya sudah ketika jadi rejeksi sebenarnya kan kita hanya mempertahankan dia selama 2 minggu kalau endotel itu tujuannya buat seterusnya jadinya tidak dipermasalahkan untuk rejeksi terima kasih terima kasih ada pertanyaan lain selamat pagi dokter dengan siapa izin dok dengan Andrew dok dari TAPIUKBR terima kasih dokter Winta untuk presentasinya tadi ada satu pertanyaan yang terkait beberapa jenis yang sudah tadi disebutkan bisa digunakan kira-kira dalam jenisnya apakah ada jenis yang lebih baik untuk digunakan sebagai peta laksana dan kalau misalkan ada boleh dijelaskan tidak dok kira-kira alasannya kenapa terima kasih ya baik dokter Andrew terima kasih atas pertanyaannya saya sedikit menjelaskan ulang karena sebelumnya juga sempat ditanyakan dari dokter Rino jadi disini dari beberapa macam atau jenis dari amnium membran yang telah dipreservasi dan akhirnya formatnya bisa menjadi berikut seperti fresh creopreserve lipophilize ataupun desalurize lipophilize ini dari jurnal yang saya baca sih memang tidak ada tidak ada perbedaan yang bermakna dari metode-metode preservasinya tersebut jadi walaupun memang saya baca jika ada satu studi dimana dengan sterilisasi setelahnya dengan gamma radiation berarti disini pada preservasi yang lipophilis ataupun air drying itu bisa itu ada penurunan dari mechanical propertiesnya namun ada juga studies yang meng-compare antara fresh creopreserve lipophilize dan juga desalurize yang selanjutnya di lipophilize itu secara dicek secara in vivo antara fresh dan juga desalurize dan yang diselanjutkan dengan lipophilize ini dia memiliki kekuatan yang lebih dibandingkan creopreserve dan juga lipophilize saja namun untuk hasilnya sendiri itu masih masuknya masih baik untuk tujuan dari amnium membrannya sendiri seperti itu jadi yang dicek dari study yang saya baca itu komponennya secara in vivo itu lebih kuat dibandingkan antara yang fresh dan desalurize selanjutkan lipophilize dibandingkan yang free of reserve dan juga lipophilize saja seperti itu sih dok ya terima kasih dokter winda ya kita ya jadi kita pakai yang available di kita aja ya apa itu yang kita air dried atau cryo dried yang mana yang air dried karena dia ada paper nitrosel ini dari batan ini saya agak lupa juga ada yang enggak detarnya mungkin di batan itu freeze drive lipophilize mungkin yang mungkin juga selain tadi mungkin growth factor mengalami penurunan kalau ada proses pengeringan dibandingkan yang buat antel cuma juga yang suka jadi itu tentang kemungkinan transmission infeksinya saya agak lupa sih tapi kalau tidak salah kalau yang drive otomatis pemeriksaan buat infeksinya akan jadi lebih banyak persarinya jadi kemungkinan transmisi infeksinya lebih rendah kalau yang wet walaupun sudah ada screeningnya tapi kalau salah ada yang jurnal bilang harus berapa bulan buat tahu dia benar-benar terutama kalau gak salah yang HIP nanti harus dibaca lagi ya intinya sih antara yang wet sama yang dry kalau kemungkinan fisiko transmisi infeksinya jadi lebih rendah yang dry jadi masing-masing ada untung ruginya kalau yang wet mungkin properti dari segala tadi anti radang anti angiogeniknya lebih banyak tapi dia juga mengandung agen infeknus yang dry mungkin properti yang beneficial lebih sedikit tapi lebih aman sebenarnya gak ada yang lebih unggul satu dengan yang lainnya oke pertanyaan terakhir selamat pagi terima kasih izin ini dengan Sasha terima kasih dokter Winta untuk presentasinya yang sangat lengkap izin menanyakan jadi akhir-akhir ini kasus ini sering saya temukan baik di ini pasien IGD dan juga di poli waktu itu kira-kira yang saya ingin tanyakan terutama kira-kira bagaimana mekanisme terjadinya spontaneous corneal perforation pada pasien post-reco kebetulan keduanya tidak ada tanda infiltrat atau tanda-tanda infeksi lalu yang kedua yang ingin saya tanyakan kira-kira kalau misalnya untuk AMT ini apakah bisa digunakan pada kasus yang dengan infeksi yang aktif terima kasih baik terima kasih dokter Syasi atas pertanyaannya saya izin menjawab pertanyaan nomor dua dulu jadi untuk AMT apakah bisa dilakukan pada kondisi cornea dengan aktif infeksi atau tidak jadi kalau dari studi yang saya baca ini Nadia memiliki juga properti seperti berikut jadi ada anti inflamasi ada antibakterial jadi pada kondisi misalkan ada active corneal ulcer yang belum terjadi perbaikan itu bisa kita dan ada impending perforation kita bisa menggunakan AMT sebagai membantu healing dan juga untuk menjaga tectonic dari corneal supportnya tersebut lalu yang kedua bagaimana terjadinya spontaneous corneal perforation setelah feco sejujurnya saya belum membaca jauh tentang kasus tersebut karena ini juga kasusnya agak cukup baru saya temukan perforasi akibat feco dan pada kasus ini saya juga ragu apakah memang ini perforasinya memang karena feco ataukah memang perforasinya karena ada korpal yang tidak disadari oleh pasien karena jika menurut saya jika pada feco seharusnya misalnya kita bisa lihat disini seharusnya untuk lokasi dari lokasi dari defeknya mungkin bisa di area insisi dari main site dari sebelum kita feco ya karena disitu kita lakukan insisi dan mungkin menjadi lebih tipis namun disini terjadinya di area para central inferior apakah mungkin memang pasien ini memiliki sebelumnya track opnya ada timming dan akhirnya dilakukan operasi jadi buat menjadi perforasi itu juga bisa mungkin terjadi namun memang saya belum pasti sih untuk yang proses spontaneous perforation pada post feco ini untuk monizir arahan dan masuk annya dokter terima kasih terima kasih dokter winta kalau dari anamnesis itu kan antara dia feco 2 minggu yang lalu sampai sekarang tidak ada 5 minggu yang lalu tidak ada piwet kelilipan kalau sebelum feco ada gak piwet kelilipan sesuatu atau penagram jika di dari history-nya tidak ada memang kalau untuk tidak disadari lebih tidak disadari sebelumnya juga tidak tahu siwayat sakit mata yang sebelumnya juga saya juga gak bisa jawab tapi kalau kita lihat siwayat pekonya setelah operasi dia masih buram sering berair kemudian dari kita lihat kornianya itu edem kemungkinan ya ini ada pekonya juga bukan sesuatu yang tidak ada masalah di sini mungkin saja ada sesuatu kelainan misalkan sudah bulus kerapopati yang tidak disadari pasien kemudian pasien terus-menerus menetapkan steroid dan tidak ada epitelnya tidak intak di tete steroid yang ada nanti ulcerasi steril melting jadinya makin dalam saya gak tahu pasti sih cuma tadi diskusi dengan dokter Ryo tadi masalah teknik operasi memang kalau olesiano afril itu harus dalam kondisi kering jadi ini saya mengalami kesulitan karena ada rendesan fisko saya kasih fisko jadi lainnya tidak mau mengeras mungkin lain kali kita bisa coba kasih udara dulu kemudian dari udara itu bisa kita apply kan apa namanya lemnya itu secara tipis-tipis hanya di bagian sentralnya itu itu yang bisa kita coba nanti memang memang di waktu saya pendidikan saya juga saya pernah lihat pakai udara cuma ini karena defeknya besar saya kira udara itu gak akan bisa bertahan bagaimana Dr. Rio punya pengalaman gak kasih udara kira-kira defek besar ini tetap bisa mengisi COA gak oke baik jadi itu ya waktu saya dulu pernah melihat juga saya belum menunjukkan saya melihat memang untuk penerapkan syenoklat ini dia nasinya harus dikit-dikit selapis-lapis kita gak bisa langsung masih banyak biar dia tetes tunggu kering kasih lagi tunggu kering jadi berkali-kali dan juga jangan terlalu tebal nanti akan bikin bulging di korneanya nanti untuk posisi softline agak sulit karena bikin traumatik berhadap mata jadi bikin iritasinya berat untuk pemakaian ini si glue ini dia gak boleh masuk ke dalam COA pastikan dia gak masuk ke dalam gak kena mokosa matanya masuk ke dalam bagian irisnya jadi dia harus bersih dari iris nah ketika memang ada defek yang perkorasi ya timbul sampai ke COA kita harus buat deret antara bagian luar dan bagian dalam untuk defek-defek yang kecil tadi di bawah sekitar 2 mili itu masih bisa kita pakai bubble jadi kalau bubble itu dia kan ada surface tension ada surface tension yang itu dia dengan kasih bubble tapi jangan terlalu banyak kalau bubble terlalu banyak dia akan TO nya kencang TO tinggi sehingga dia akan mendorong kebagian yang lepus minor jadi sekali bubble itu keluar ke defek akan keluar semuanya kita kasih bubble sedikit tujuannya untuk bubble itu semakin kecil bubble itu semakin kuat surface tensionnya dia semakin besar bubble nya semakin besar kecil semakin kecil surface tensionnya jadi dia kemampuan bikin bubble itu lebih kecil makanya kalau kita bubble itu kalau kita kasih bubble kecil-kecil dia gak gampang pecah cuma kalau saking kecilnya dia bisa keluar dari lubang jadi dengan ukuran bubble yang kecil hanya bikinnya sekitar 2 atau 4 mili bubble masukin dan posisikan kepalanya kalau misalkan sulit kalau bubble terlalu besar kita dikubur terus kasih bubble sekitar 3 mm atau 4 mm diameternya lalu kita bisa posisikan kepala pasien sampai bubble itu pas menutupi di lubang defeknya itu nah setelah itu kita coba keringkan sekitarnya pakai sponge lalu kita coba apply itu drop by drop tetes-tetes sampai nanti dia nutup semuanya gitu ya gitu dokter jadi kalau pernah seperti itu saya dalk ya dalk itu pernah ada dalk yang anak kecil itu jadi perforasi dia perforasi sampai masih ada lapisan stromanya jadi kan dia tembus ya dari belakang sampai ke depan kita-kita saya sudah diseksi kumpul diseksi tajam semuanya sampai ke lubang itu kelihatan lubangnya kan bubble dia masih bisa ketahan dia nggak keluar bubble dari situ nah terus di tempat lain setelah saya makin tipisin lagi setelah tinggal decimate membrannya aja tinggal lapisan dua slayer ke bawah itu dia sudah semakin tipis nah disitu saya kasih bubble bubble nggak bisa bertahan disitu karena bentuknya itu dia pinggirnya dari defeknya itu kalau pada permukaan yang tipis dia akan melipat ke atas kalau pada permukaan yang keras dia akan tetap steady jadi pada kondisi yang defeknya itu masih pada ocular surface masih full thickness masih ada stromanya itu dengan ukuran sekitar di bawah dua mili masih bisa dengan menggunakan bubble kalau hanya tinggal decimate layer walaupun satu mili pun nggak bisa memakai menggunakan bubble itu kita-kira terima kasih nanya sedikit dokterio jadi kalau misalnya tadi ini dengan defek perforasi gini kalau misalnya kita mau pakai siano-april lebih baik pakai hanya bubble aja atau mau bisa dikasih fisko juga kalau fisko kan kayak tadi cenderung keluar dari defeknya terus malah bikin licin kali ya jadi agak susah nampelnya jadi kalau pakai bubble benar-benar full tanpa fisko gitu ya iya yang penting tujuannya kita kan buat dia surface kering dulu kan kalau surface yang bisa kering bisa nempel itunya jadi nanti si gluenya si epitel itu akan tumbuh di bawah blue epitel itu akan tumbuh di bawah blue tumbuh terus nanti dia mengisi stroma mengisi lapisan dekat bauman nanti mengisi sampai ke epitel sehingga semua sudah-sudah terisip epitel semua maka nanti glue itu akan lepas secara otomatis biasanya sekitar 2 minggu jadi tanpa kita kupas dia sudah terlepas sendiri nantinya terlepas dengan karena sudah ada epitel di bawahnya dia nggak nempel dengan epitel mungkin walaupun teorinya tadi kan dibilang performa siktornya kurang dari 3 mili bisa pakai gini tapi sebenarnya 3 mili itu gede banget ya kalau dia 3 mili kalau bolong dengan bubble pasti ya gue cor terus jadi kayaknya tetap pilih-pilih masih pilih-pilih kalau memang udah dua ke atas mungkin glue agak susah buat praktikalnya ini AMT kali ya berapa juta bilang di bawah 3 mili cuma faktanya sih 2 mili itu udah besar banget 2 mili saya punya ide tadi Dr. Winta menyajikan bisa pakai plastik ya coba lihat pakai plastik dari DREP kalau ini kan plastiknya di sisi abital ya nanti kalau ada besar begini saya juga mau coba barangkali bisa kita akalin ya jadi plastiknya saya akan taruh di dalam ya saya akan taruh di dalam COA kemudian saya kasih bubble jadi plastik itu akan terdorong ke atas seperti kita mau nempelin DREP DREP dengan begitu bubble gak akan keluar walaupun lubang besar dan plastik akan nempel di sisi endotel nanti saya kasih blue barangkali ya ya itu cuma di kirin saya aja ya barangkali bisa kita kerjakan walaupun mungkin ya coba-coba ya belum ada laporan ya nanti deh kalau ada kasus kita bisa pakai plastik menarik kalau ini kayaknya plastiknya ini deh plastiknya dari atas ya kalau ini dari atas saya punya ide gimana kalau dari bawah jadi untuk memfasilitasi bubble kita aja tadi kan untuk glue itu harus kering barangkali nanti kalau gluenya udah pas kita tarik keluar atau gak gak usah ditarik keluar pun kita diamkan aja disitu ya gak masalah kalau pasti kecil tapi ya posisiinnya jadi ini sebenarnya kayak DMAC ya mengaposisikannya itu terus kita kasih bubble kadang dia geser tuh biasanya kalau kecil susah untuk kalau mencentral kayaknya ya betul kayak DMAC itu kan walaupun saya belum punya pengalaman ya jadi baru sekali pengalaman DMAC itu masih bubble itu tricky banget dan apa namanya apalagi itu yang lebar ya dia lebarnya sekitar 7mm itu 7mm grafik kita tanam tapi untuk di posisinya itu supaya dia pas yang kita harapkan itu karena masih pemula jadinya pengalaman kalau ini kayaknya lebih sulit lagi kalau kita bikin sekitar 4mm aja atau 5mm tapi di tempatnya biasanya gak di sentral atau di pinggir itu sih paling ini kalau dari dari referensinya dokter Dewinta ini jadi ada plastiknya ditaruh di atas korna yang perforasi terus baru di atas plastiknya dikasih glue ya jadi gluenya bukan di bawah plastik tapi di atas plastik jadi plastiknya diteteskan terlebih dulu dengan glue lalu ditempelkan gluenya dulu jadi nanti epitel sama plastiknya tuh sejajar dok kayak dibalik jadi plastiknya abis kita tes dibalik baru ditomponit iya dong jadi plastik harus di epitel terima kasih terima kasih Dr. Dewinta atas presentasi kasusnya sangat baik saya selai kita bisa tutup ya terima kasih atas kesempatannya dan pertanyaannya dan untuk para sumber sudah di screenshot terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih